oke ya balik lagi di channel wala bumotor di kesempatan kali ini ini ada Proton Xora nah di sepatan kali ini kita mau ganti oli ya ganti oli Proton Xora ini ya mungkin teman-teman ada kita pengen ganti sendiri di rumah nanti sekalian kita ganti filter olinya ya jadi nah ini ini Proton Xora ya tahun berapa nih B 2009 kita mau ganti oli sama filter oli Oke ikuti terus video ini nah oke ya ini posisinya sudah dikolong ini depan sebelah kanan ya jadi untuk baut olinya ini sama seperti pada umumnya mobil-mobil ya nih nih kunci 14 kalau nggak salah ini 14-17 ya pokoknya sekitar itulah untuk filter oli ya dia ada di sampingnya sini nah ini filter oli di sini di sini dekat tab olinya untuk ngebuka filter oli ya ini posisinya juga gak nyempil ya Hai ah enggak tahu nanti kita pakai apa nih soalnya bawahnya ini mentok ini ya sampingnya kalter ya kayaknya nanti kita aksesnya dari sini nih Oke pokoknya ikutin aja terus video ini hai 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 ini ya Hai jadi kalau kameranya agak goyang-goyang mohon maaf lah ya Nah ini kunci 14 ini udah saya kendorin ya jadi nggak aneh pakai kunci 14 ini 15 ini 14 udah 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 saya kendorin tinggal kita siapkan wadah ya ya seperti halnya mobil-mobil biasa Hai terus diingat kalau bisa ya bukanya ini jak mesin tuh Hai dingin layak adem rata-rata kalau mesin panas dia buka tutup-buka tutup lama-lama selek deratnya nih kebanyakan itu di Toyota van 1 biasanya itu itu saya banyak menemukan itu selek ini ya kayak karena mungkin mereka juga ke lokasi bengkel juga butuh perjalanan jadi mesin panas ya Nah kalau ini terbuka ya Hai paskan posisinya ya hai 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 up setan dulu tanurkan buka nah ini hai 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 takut muncet Hai setelah Hai nih olinya Hai untuk kapasitas untuk kapasitas Hai oly mesinnya nanti kita takar dari stick olinya aja ya Hai cc-nya 1600 lumayan besar Hai Oke kemungkinan tiga literan ya Hai nah sekali kita nanti buka filter olinya dulu oke nah oke ya ini posisi bautnya udah dipasang ya udah berang-berang ada pada kering olinya nah terus untuk posisi filter nih roli Hai ini Proton Xora 2009 1600 CC ini ini pakai kunci filter ya bentuknya seperti ini pakai stang kunci sok yang setengah in ya Nah nih posisi ini tangan saya megang sini ya Nah jadi posisinya pas ya Nah tinggal kita dorong ke arah Hai berlawanan jarum jam ya lihat nah nah aduh nah lama-lama kebuka ya Hai kalau kunci yang model kayak gini banyak jenis M maksudnya banyak merek sih Hai terus-terus-terus nanti kebukaannya udah kendor nih Nah udah pakai tangan udah bisa ya tuh 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 bentuknya seperti ini nggak sempit nah ini jadi banyak dijual di online shop ya nama kuncinya kunci filter roli nah jadi dia bisa bolak-balik nih bisa buat ngancengin bisa buat ngebuka seperti ini ya nah tinggal kita buka pakai tangan ini udah kendor siapin ember lagi ya biar enggak caceran Hai Ani kita tinggal buka pakai tangan ya Hai pelan-pelan aja sambil dipegang ya Hai nah tuh udah tutup tuh tuh nanti tinggal kita lap ya yang kena swing armnya eh apa kos membernya hai 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 ah jadi sekali lagi kalau videonya tuh ya kalau videonya goyang-goyang maklumin ya Hai tuh tuh Hai Oke tinggal kita bersih-bersihkan terus kita pasang yang baru nah ini yang lama ya ini yang lama malah kayaknya bukan punya protonnya ini Hai enggak tahu ini punya apa ini kabar-kabar punya mucuisi sama ya cuma enggak tahu sih juga nah kalau ini yang beli online ini Hai beli online ini ini punya proton ini berapa nih bih nah ini sekitar 40ribuan lah ya banyak macam ya oke nah sebelum itu ya sebelum kita masang yang baru dulu ini kalau bisa di sini kita kasih olesin dulu eh oli ya biar ke biar nggak seret maksudnya pas pemasangan berlicin dia presisinya ah sama kita isi oli di sini biar mesin enggak kaget ya oke di sini di sini di sini aja secukupnya ya Nah jadi mesin enggak kaget gitu benuk kira-kira jadi nah boleh tambah lagi Hai cukup lah nah tesi dia karena akan kalau dari ini kan oli takut aku kosong kan terus ini dikasih di rumah sih rumah biar enggak seret teti biar silnya enggak bocor kita lah Oke sekarang kita pemasangan Oke ya untuk pemasangan filter udah jadi mohon maaf tadi enggak ke video soalnya agak posisinya agak sulit ya untuk pemasangan filter ya sebenarnya enggak perlu pakai kunci juga aman ya biasanya juga saya pakai tangan aja kayak mobil-mobil Avanza Senia gitu genggamannya enak nah tapi kalau mobil Proton ini kan posisinya agak susah nih kita muter kalau pegang kayak gini mentok ini kalter ya mau puter ini mentok jadi enggak ada kekuatan kalau kita puter pakai tangan nah jadi kita tetap tetap eh ngancenginnya pakai kunci ya sedikit aja ya tadi udah udah saya kecilin pakai kunci sedikit ini udah udah kenceng ini jangan terlalu kenceng-kenceng juga ya nanti hasilnya malah rusak oke sekarang kita pengisian oli nah oke ya sekarang tinggal pengisian ya untuk kapasitas berapa liter nanti kita lihat dari sticknya aja jangan diisi semua dulu ya kalau untuk merk oli nah itu mah terserah yang onernya aja lah ya biasanya pakai apa kalau ini kebetulan pakai merk ini nih Nah dikira-kira dulu berapa liter ya nanti kita di cek di stick oli ini kira-kira ini kayaknya masih banyak ini si lagi nah cukup kita cek dulu stick olinya ya nah oke ini stick olinya ada di sini kita cek dulu ini kayaknya stick olinya punya aslinya bukan nih ya nah soalnya masuknya agak susah ini kayaknya aslinya sih itu ya kita cek tuh kita lihat masih kurang masih kurang nah kita tambah lagi masih kurang masih low di garis low mungkin teman-teman ada yang pakai proton Hexora ya jadi boleh berbagi informasi ini sebenarnya kapasitasnya ini berapa ya biar lebih pasti gitu ya sebenarnya enggak enggak salah juga kita melihat dari stick oli ini kan sama aja tapi siapa tahu yang punya proton Hexora kan bolehlah komen-komen ya kan nah sudah itu kita cek lagi ya kita cek lagi level ketinggian oli kita lap dulu ya oke kita cek lagi nah udah ini udah di kamera kelihatan nggak ya Nah kalau dilihat nah ini nih nih nah ini ya tuh udah udah pas nih ya nih Hai itu yang ada cowoknya itu yang atas sudah itu cowok high levelnya ya udah pas berarti sekitar tiga literan lebih ya karena sisa di oli disitu ada sisa seliter kurang gitu berarti ya memang segitu barunya tiga literan lebih lah oke sekarang kita pasang-pasang dulu ya terus kita nyalakan biar dia sirkulasi dulu nanti matikan lagi kita cek lagi takarin olinya ya Hai nanti lihat levelnya oke nah oke ya sekarang udah kita panasin dulu biar olinya sirkulasi dulu nanti kalau udah beberapa menit matikan kita cek lagi ya oke ya mesin udah kita matikan nunggu beberapa menit udah turut kita cek lagi nih ya level olinya ya set nah kita lihat tuh nah kelihatan nggak ini udah atau di tengah dia kan lepas ya boleh ditambah sedikit boleh karena kan ah pastinya oli masih ada di bagian-bagian mesin yang belum turun ya nah ya segini nah kalau menurut saya sih ya cukup lah ya tambah dikit nggak apa-apa tambah dikit tadi yang seperti saya bilang tadi masih ada oli yang ada di mesin ya belum turun semualah Oke mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini jangan lupa di like share komentar subscribe-nya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih